Intro Jadi ada 5 perbedaan sholat, praktek sholat atau sifat sholat kaum wanita dibandingkan dengan kaum laki-laki Yang pertama farrojulu maka bermula laki-laki itu yujafi menjauhkan mirfakaihi kedua sikutnya anjanbayhi dari kedua sisi perutnya Anjanbayhi dari dua sisi perutnya Lihat keterangannya, syarahnya Rawat al-Bukhari wa muslimun telah meriwetkan Imam al-Bukhari nomor hadis 383 dan Imam Muslim nomor hadis ke-495 An-Abdillah ibn Malik ibn Buhaynah Dari Abdullah bin Malik ibn Buhaynah radiyallahu an An-nannabiyya sallallahu alaihi wa sallam Kana idha sallat farroja baina yadaihi Bawasanya nabi sallallahu alaihi wa sallam telah nyata ada beliau idha sholat apabila sholat farroja beliau lebarkan Baina yadaihi antara kedua tangannya Hatta ya berdua sehingga nampak Bayadu ibu poihi putih kedua ketiaknya Perhatikan baik-baik disini Sifat sholat nabi Berdasarkan diwet Imam Bukhari dan Imam Muslim Bahwasanya apabila beliau sholat Beliau lebarkan Beliau renggangkan Kedua tangannya Sehingga nampak putih ketiaknya Berarti beliau ini Kalau mengangkat tangan Lebar Lebar sehingga terlihat ketiaknya Dan tidak terlalu lebar juga Karena kalau ketiak kita jadi fitnah nanti soalnya Kalau ketiak nabi indah Kalau ketiak kita Musibah Angkat Menurut Imam Abu Dawud Riwayat Imam Abu Dawud Nomor hadis 734 Dan Riwayat Imam At-Tirmidhi Nomor 270 Dari Abi Humaid Naha Beliau mengeluarkan Yadaihi kedua tangannya Anjanbayhi Dari dua sisi perutnya Berarti ini posisi apa? Posisi ruku Posisi ruku Rasulullah mengeluarkan Kedua tangannya Dari kedua sisi perutnya Berarti tidak di dalamnya tangannya Rukunya nabi itu Beliau mengeluarkan Kedua sikutnya Kedua tangannya Tidak di dalamkan Tidak dihimpitkan Tapi direnggang Direnggangkan Ketika ruku Beliau merenggangkan Kedua tangannya Ya Di kedua sisi perutnya Beliau keluarkan Kedua tangan Dari dua sisi perutnya Dan meletakkan Kedua tangannya Sejajar dengan Dan meletakkan Kedua tangannya Hazwa man kibay Sejajar dengan Dua Pundaknya Dua pundak beliau Yujafi Makna kalimat Yujafi Adalah Yarfau Mengangkat Wayuba'idu Dan menjauhkan Yarfau Mengangkat Wayuba'idu Dan menjauhkan Itu makna Dari lafat Yujafi Dari hadis tadi itu Mana hadisnya tadi Oh Matan ya Farajulu Yujafi Mirfaukaihi Ad Jandaihi Maka seorang laki-laki itu Menjauhkan Kedua sikutnya Dari kedua sisi perutnya Jadi Enggak ditempelkan Dua sikutnya Beda dengan perempuan Kalau perempuan Ketika rukunya Dan ketika sujudnya Kedua sikutnya itu Dihimpun ke dalam Karena Ada bagian tubuhnya Yang harus dia lindungi Berbeda dengan Kaun laki-laki Betul Perhatikan perempuannya Karena Allah Ciptakan kalian Lebih banyak dagingnya Dari laki-laki Sebab Kalau kalian Tidak ada dagingnya Apa artinya Seorang perempuan Ya Itulah kelebihan Karena kelebihan daging Maka dagingnya Kudu di jagain Dipapras Nah itu dalilnya Kalau laki-laki Tangannya direnggangin Sikutnya direnggangkan Kalau perempuan Mahdi Dihimpun ke dalam Wahyuqillu batnahu Dan merendahkan Akan perutnya Wahyuqillu Dan merendahkan perutnya Anfakhidaihi Dari kedua pahaknya Firruku'i Wasujud Di dalam ruku dan Sujud Nah perbedaan Yang paling signifikan Antara laki-laki Dan perempuan Adalah ketika Ruku dan Sujud Kalau laki-laki Kedua tangannya Direnggangkan Kalau perempuan Dirapatkan Kalau laki-laki Merendahkan bagian perutnya Dari kedua pahaknya Kalau perempuan Agak dirangkan sedikit Lihat dalilnya Rawat Abu Dawud Telah merilatkan Imam Abu Dawud Nama hadis ke-735 An Abi Humaydin Dari Abi Humaydin Radhiullahu Anfi Sifat di solat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menjelaskan tentang Sifat solatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kala Beliau berkata Yang berkata disini Adalah Abi Humayd Abi Humayd berkata Wa'idha sajadah Dan apabila beliau sujud Dan apabila Rasulullah sujud Farroja' bainah fakhidaihi Beliau lebarkan Beliau bentangkan Antara kedua pahaknya Ghayro' hamilin baknahu Tanpa mengangkat perutnya Perhatikan baik-baik Apabila beliau sujud Beliau bentangkan kedua pahaknya Tanpa mengangkat perutnya Ini gak nungging Pahak dibentangin Ketika sujud nih Perutnya gak diangkat Kalau diangkat berarti kan nungging gininya Agak rendah berarti perutnya Min fakhidaihi Ala shay'in Atas sesuatu Min fakhidaihi Dari kedua pahaknya Yakilu Makna yakilu Adalah Yerfa'u Wayahmilu Mengangkat Dan membawa Yakilu diatas Wayukilu Yakilu Maknanya Yerfa'u Wayuhmilu Diangkat Dan dibawa Lihat perbedaannya Jadi Praktiknya Kalau perempuan Harus praktekan ya Kalau gak dipraktekan Gak jelas Jadi kalau Kalau perempuan Laki-laki dulu dah Kalau laki-laki Ketika dia ruku Dia Ingat Yang dipegang Adalah Lutut Jangan betis Jangan betis Apalagi mata kaki Kalau mata kaki Jadi senam lantai Jadi sentara Nah Sini Nah laki-laki Lihat Posisi Mirfokain Dua 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 apa Dua sikutnya ini Keluar dari Janbaeh Dari dua sisi perut Nah Maksud keluar itu Nah segini maksudnya Ketika Ruku Ada pun marah Ada pun wanita Sebaliknya Iyahim pun Kedua tangannya ini Kedalam Lihat Nah jadi posisi Sikutnya Dia ketengahkan Perumpuan Perhatikan perumpuan Pertama kali baik ya Nah ini Karena kalau posisi Seperti Kalau posisi Seperti ini Sehingga dia Menghimpit Menghimpit bagian Yang harus Dia himpit Laki-laki Lihat Kaki Satu jengkal saja Jangan lebih ya Satu jengkal Tangannya Dilutut Laki-laki Laki-laki Lebih bebas Karena tidak ada Beban daging dia Nggak ada Laki-laki aman Kalau perempuan Kalau perempuan Bebannya lebih banyak Makanya harus dihimpit Nah jadi Posisi Sikutnya Kedalamkan Terlihat jelas Kalau perempuan Dihimpit Tuh Yang dihimpit Ininya Yang dihimpit kan Seperti ini Ruku Satukan Nah kalau posisi Seperti ini Otomatis Otomatis bisa Menjaga Yang perlu dijaga Jelas bedanya Nah sujud Kalau sujud Laki-laki Tadi katakan Apa dalam hadis Nah laki itu Melebarkan kan Ingat Kalau jari Tetap seperti ini Jangan begini ya Jangan begini Seperti ini Nah laki-laki Dibuka Keluar dari janbe Keluar dari Dua sisi per Perut Direnggangkan Laki-laki Dan Jangan terlalu lebar Awas Ini menjajah Wilayah orang lain Menjajah wilayah orang Lain Tidak boleh Dan jangan sujud Seperti sujudnya Afwan Seekor anjing Bagaimana Dia letakkan Sikutnya Ini masih ada yang begitu Antara antum Ada yang seperti itu Ya Kalau sujud itu Ditaruh begini Tuh Jangan seperti ini Lihat Jangan taruh sikut Ya Diangkat sikutnya Nah Jelas begini Dibuka sedikit Jangan terlalu ke dalam Dibuka Ingat Dalam hadis Rasulullah Farroja Farroja itu merenggangkan Merenggangkan sikutnya Dari janbe Dari dua Sisi perutnya Berarti agak direnggangkan Ya Nah jangan begini Mana Farroja Di sini Sedikit merenggangkan Saja Bukannya melebarkan Melebar begini Nah orang memaknai Farroja ini melebarkan Selebar-lebarnya Bukan Farroja itu hanya Merenggangkan saja Ya Itu laki-laki ya Perempuan sekarang Kalau perempuan Ingat Dalam hari sediap Kalau perempuan Diminta untuk Menghimpun Iya semampunya dia Semampunya dihimpun Nih Kalau perempuan Sujudnya Jadi menahan perutnya Dan apa yang ada Di atas perutnya Nah otomatis Kalau posisi seperti ini Perempuan pasti Akan naik perutnya Betul gak? Nah itu bedanya Kalau laki-laki Perutnya gak naik Turun Kenapa? Karena dibuka Kalau perempuan Karena begini Akan naik sedikit perut Nah Kenapa? Kan dia mengambungkan Dua Dua sekutnya Ini di situ bedanya Harus Ajarkan istrinya Jelas ya? Itu aja perbedaannya Ya Ya seperti itu Jadi kalau perempuan Dihimpun Kedua sekutnya Dan ingat Posisi kaki Itu jangan dirapet Kalau sujud Kalau kaki itu Begini ya Tetap Tetap satu jengkal Bahkan yang hebat itu orang Dari mulai berdiri dia Sampai sujud Itu posisi kakinya Gak rubah jaraknya Harusnya seperti itu Dari mulai berdiri Ruku Sujud Duduk Eh duduk pasti berubah ya Sujud maksudnya Jaraknya gak berubah Itu yang terbaik Sebenarnya Jadi jangan mengotak Ngati kaki Berubah itu hanya ketika Tawarruk Ya dan ketika If If tirash Seperti itu Jelas ini Jelas ya Nah itu bedanya Laki dengan perempuan Dalam hal ruku Dan sujud Yang putri Jelas ini Iya praktekan Baik-baik ya Matan Wal maratu Nah salam marah Sebenarnya belum dijelasin Tapi ini dipraktekin tadi Wal maratu Dan bermula Wedok Awewe Tadumu Ba'bah ila ba'din Singkat aja Tadumu Ba'bah ila ba'din Udah segitu aja Tadumu Menggabungkan Ba'bah Akan sebagiannya Ila ba'din Kepada bagian yang lain Kalau laki-laki kan Merenggangkan Ya Merenggangkan tangan Dari kedua Sisi perut Dan Apa namanya Merendahkan perut Dari kedua pahak Nah kalau perempuan mah Cukup dengan menggabungkan Yang satunya Dengan yang lainnya Apa yang digabungkan? Nah Kedua tangannya Ya Kedua tangannya Lihat hadisnya Beliau melewati Dua orang perempuan Nabi melewati Dua orang perempuan Yang solat Keduanya Fakala Maka nabi bersabda Maka sesungguhnya Wanita itu Laisat Fizadika Karojul Laisat Tidaklah Fizadika Di dalam sholat Karojuli Seperti laki-laki Maksudnya Menggabungkan Sebagian Kebumi itu Yang sebagian Yang sebagian Ditaruh Ditetakkan di atas tanah Sebagian lagi digabungkan Ya maksudnya begitu Apa namanya Yang ini telapaknya di bumi Tanah Yang ini digabungkan Tuh Dirapetin gitu Itu aja bedanya Ya Laki-laki dan perempuan Masalah Kalau dalam praktek sholatnya Dalam ruku dan sujudnya Sampai jumpa